Lagi jamnya kerja, jamnya tidur aja dia, kalau ditelepon ada pasien sakit kan dia harus bangun Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menjadi jodoh kita Semua itu hanyalah Tuhan yang tahu Meskipun artis sekaligus tidak selalu menikah dengan sesama artis loh Bahkan ada beberapa dari mereka yang ternyata menikah dengan seorang dokter Meski beda profesi, namun rumah tangga mereka jauh dari kata perceraian Siapa saja mereka? Ini dia Artis cantik menikah dengan dokter Ada yang langsung hijrah Lia Ananta Lia Ananta adalah presenter dan aktris yang populer di tahun 90an Pemilik nama lengkap Amalia Yuntia Dwi Wardani ini Menikah dengan Reza Juan Haryanca Seorang dokter yang merupakan sahabatnya dari kecil Usai menikah adik Asti Ananta ini Vakum dari dunia hiburan yang telah membesarkan awalnya Kini ia lebih fokus menjadi pengusaha dan mengurus keluarga Presenter Sarah Sehan pernah menikah dengan Emir Hakim Seorang desainer grafis pada tahun 2003 silam Keduanya kemudian bercerai pada tahun 2011 Lama tak terdengar soal kabar hasmaranya Sarah Sehan akhirnya menikah dengan Neil G. Furuno Seorang dokter dan terapis tulang di Los Angeles, Amerika Serika Pada Mei 2015 Neil sendiri merupakan mantan kekasih penyanyi Agnes Mo Isyana Sarasvati Penyanyi Isyana Sarasvati hari ini resmi menjadi istri Raihan Maditra Tepat tanggal 2 Februari 2020 atau 02.02.2020 Penyanyi cantik Isyana Sarasvati sah dan resmi menjadi istri Raihan Maditra Pernikahan Isyana Sarasvati dan Raihan Maditra ini dilaksanakan pagi tadi Di Bandung sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Opara Dalam penggahan akun Instagram Story Bright Story Pelantun tetap dalam jiwa itu tampak cantik mengenakan kebaya adat Jawa Berwarna putih rencangan desainer ternama Didit Maulana Sementara itu Raihan Maditra yang mengenakan beska putih lengkap dengan belangkon itu Juga tampak gagah saat memasuki tempat akad nikah Sebelum Raihan Maditra mengucapkan hijab kabung Isyana Sarasvati sempat menangis terseduh-seduh Vega Darwanti Kehidupan rumah tangga Vega Darwanti dan Dema Sani Sanjaya sudah berjalan 14 tahun Selama itu, Vega dan Dema sampai saat ini masih LDR Suami Vega Darwanti, Dema yang merupakan seorang dokter Membuka tempat praktik di Purwakarta Vega Darwanti lebih banyak tinggal di Jakarta karena kesibukannya sebagai artis Vega Darwanti mengatakan seorang suami sudah memparekan kepercayaan penuh kepadanya Mereka mengaku tasungkan untuk selalu bicara soal perasaan apabila ada yang mengganca Puri Andriani Anda masih ingat dengan penyanyi cantik Puri Andriani? Puri Andriani saat ini memang sudah tidak eksis lagi di layar kaca Puri Andriani sempat bergabung dengan grup musik Dewi Dewi Yang berganti nama Jadi Moha Dewi Grup musik tersebut dibentuk pada tahun 2007 oleh pentolan band Dewa 19 Ahmad Dhani Dewi Dewi mulainya meranggotakan Tata Janeta, Puri Andriani, dan Ina Kamari Pada bulan Mei 2007, Dewi Dewi merilis album bertajuk Recycle Plus Sedangkan Puri Andriani X Moha Dewi dinekahi dokter Objin bernama Hera Hermawan pada 2012 Sejak menikah, Puri telah lagi berkarir di Belantika Musik Tanah Air Saat ini, Puri Andriani fokus menjadi berumah tangga dengan tiga anak Penampilan berhijab membuat Puri kini tampil beda dari saat berkarir di Mahadewi Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini Agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang berita heboh Sela Kotak Meryo Marcella Handika Putra menikah dengan seorang dokter gigi Gitaris band Kotak yang ngakrep di sapa Sela tersebut, kini tinggal di Jogja Sela Kotak dan sang istri Karolia Dewi resmi menikah pada 2016 Pernikahan mereka telah dikaruniai dua putri Astrid Tiar Presenter cantik Astrid Tiar menikah dengan seorang pria bernama Gerhard Reynaldi Situmorang pada tahun 2012 silam Dari pernikahan yang harmonis tersebut, keduanya sudah dikaruniai dua anak yang sudah tumbuh besar Astrid sendiri jarang tampil bersama sang suami kalau menghadiri acara-acara di dunia hiburan Maklum, Gerhard Reynaldi Situmorang ini bukan seorang pelaku entertainment Namun ia juga memiliki profesi yang prestasius Dikatahui Gerhard merupakan seorang dokter sekaligus dosen Ia juga memiliki gelar akademis yang tinggi Semuami Astrid Tiar yaitu Gerhard Reynaldi Situmorang atau yang ngakrep di sapa Aldi merupakan seorang dokter spesialis urologi yang punya segudang prestasi akademik Dokter Aldi juga merupakan salah satu staf pengajar di Departemen Urologi FKUI Dengan kehususan pada bidang ilmu urologi pediatrik dan transplantasi ginjal Sosoknya yang dikenal memiliki banyak pengalaman dan gelar pendidikan tinggi Tak membuat dokter Gerhard jadi tinggi hati Ia dikenal sejawatnya sebagai seorang yang humble Pria kelahiran 13 Juni 1983 ini kerap diundang sebagai pembicara Atau narasumber dalam berbagai kegiatan akademik bidang kedokteran juga seminar Selain jago di bidang pekerjaannya Dokter Aldi juga merupakan sosok yang romantis terhadap istrinya Tampak dalam foto ketika ia dan Astrid Tiar meluangkan waktu bersama dan menampakkan romantismenya Meski memiliki segudang kesibukan sebagai seorang dokter Suami Astrid Tiar ini selalu bisa meluangkan waktunya untuk bersama keluarga Melalui akun Instagram pribadinya diketahui bahwa dokter Aldi Sangat peduli kesehatannya dengan rajin berolahraga Ia punya hobi bersepeda hingga bermain sepak bola